putra yang keberadaan Oh ini yang kedua yang kedua itu kira-kira harapannya putri atau cowok sawah sudah tahu udah sawah lagi kalau membuat lagu itu biasanya inspirasi kalau inspirasi yaitu kadang ya pribadi surasi apa pengalaman pribadi kalau temen-temen kan kalau curhat-curhat gitu kan saya tangkap bah ini dia ke lagu apa itu tahu lagi lagi ya enjir rapopo ya enggak pengen ikut label begitu yang masih enjoy sendiri ini kalau suatu saat kita kita wari sama label ya mungkin bisa dipertimbangkan pertimbangannya apapun masukkan ke label itu yang pertama yang harus jelas-jelas baratnya netral konten lagunya kan banyak yang didownload di-upload ulang gimana komentarnya ya nggak apa-apa sih nggak apa-apa itu juga mereka di-upload ulang kan juga promosi saya mengurusikan diri saya juga nggak ingin luntut enggak sama-sama cari rezeki kok kira-kira bagaimana caranya ngangkatnya untuk YouTube nanti gimana rencananya gimana ngangkat ke channel YouTube nya ya nanti itu saya mau saya aktifkan lagi nanti kan kemarin aja nya belum bisa soalnya kan belum pernah upload cuma satu video itu nanti dibandingkan lagi ke YouTube nya bisa upload lagi sering upload kayak video clip atau blog-blog apalah di belakang layar atau belakang yang panggung itu ada temi khusus enggak Mas untuk itu agak keluarga ya keluarga kalau yang kemarin itu Mas konten-konten yang udah apa tayang itu itu disetarkan kelanjangan atau gimana kembalikan ya kembalikan gimana ya kalau kan ya saya ingat semua video clip semua diserahkan kepada saya tengah di nggak akan diangkat di channelnya kalau yaitu saya akan pulang aja jadi yang itu akan di-upload lagi mending bikin baru di-freshkan Oh iya Mas Taso ini kan penjangan kan kedepan mau mendapatkan ngomongan lagi itu putra yang berapa Mas putra yang keberapa yang mana yang calon putra yang keberapa Oh ini yang kedua yang kedua itu kira-kira harapannya putri atau cowok-cowok sudah seperti Yes yuk selamat menikmati